Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Matematika Spekta. Bahasan kita kali ini, perkalian bentuk akar. Ini part 2. Pada part 2 ini, kita akan membahas 5 buah contoh soal. Kita langsung ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama, perhatikan. Dalam kurung, akar 2 ditambah akar 3. Dikali, dalam kurung, akar 6 ditambah akar 2. Oke, kita kerjakan di bawah sini. Sama dengan. Cara mengerjakannya. Selanjutnya, pertama, akar 2 ini kita kalikan dengan akar 6. Kemudian, kita kalikan lagi dengan akar 2. Selanjutnya, akar 3 ini kita kalikan dengan akar 6. Kemudian, kita kalikan lagi dengan akar 2. Oke? Oke, kita kalikan saja. Pertama, akar 2 dikali akar 6. Kita peroleh akar 12. Di sini, akar 12. Kemudian, akar 2 dikali akar 2. Kita peroleh akar 4. Ditambah akar 4. Selanjutnya, akar 3 dikali akar 6. Kita peroleh akar 18. Ditambah akar 18. Selanjutnya, akar 3 dikali akar 2. Kita peroleh akar 6. Ditambah akar 6. Langkah berikutnya, yang bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Sama dengan akar 12. Akar 12 kita ubah menjadi akar 4 dikali akar 3. 4 dikali 3, 12. Oke? Selanjutnya, ditambah. Akar 4 bisa langsung ditentukan. Akar 4 sama dengan 2. Kemudian, ditambah. Akar 18 kita ubah menjadi akar 9 dikali akar 2. Kemudian, ditambah. Akar 6 tetap. Oke. Kita sambung di bawah sini. Sama dengan akar 4 sama dengan 2. Akar 3 tetap. Ditambah. 2. Ditambah. Akar 9 sama dengan 3. Akar 2 tetap. Ditambah. Akar 6 tetap. Oke. Kita proleh hasil. 2 akar 3 ditambah 2 ditambah 3 akar 2 ditambah akar 6. Jika ingin disusun ulang, juga bisa. Kita susun ulang di sini. Sama dengan. Pertama, ambil 2. Kemudian, kita ambil 3 akar 2. Ditambah 3 akar 2. Kemudian, kita ambil lagi 2 akar 3. Ditambah. 2 akar 3. Selanjutnya, kita ambil akar 6. Ditambah akar 6. Kita proleh hasil. 2 ditambah 3 akar 2. Ditambah 2 akar 3. Ditambah akar 6. Bisa ya? Disusun ulang seperti ini agar kelihatan lebih rapi. Kita mulai dari yang tidak memiliki akar. Kemudian, akar yang lebih kecil. Yaitu akar 2. Kemudian akar 3. Lanjut, akar 6. Akarnya semakin ke kanan, semakin besar. Tentang penyusunan seperti ini. Boleh iya, boleh juga tidak. Oke? Karena, meskipun tanpa disusun ulang, hasilnya tetap sama. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2. Dalam kurung, 2 akar 3 dikurang 4 dikali dalam kurung 3 akar 3 dikurang 3. Oke, kita kerjakan di bawah sini. Sama dengan. Cara mengerjakannya. Pertama, 2 akar 3 ini, kita kalikan dengan 3 akar 3. Kemudian, kita kalikan lagi dengan 3 atau negatif 3. Oke? Selanjutnya, 4 atau negatif 4. Kurang ini sama dengan negatif ya. Negatif 4 ini, kita kalikan dengan. 3 akar 3. Selanjutnya, kita kalikan lagi dengan negatif 3. Oke? Oke, kita kalikan. Yang pertama, 2 akar 3 dikali 3 akar 3. Kita peroleh. 6 akar 9. Selanjutnya, 2 akar 3 dikali negatif 3. Kita peroleh. Negatif 6 akar 3. Selanjutnya, negatif 4 dikali 3 akar 3. Kita peroleh. Negatif 12 akar 3. Selanjutnya, negatif 4 dikali negatif 3. Kita peroleh positif 12. Atau ditambah 12. Oke. Selanjutnya, yang bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Sama dengan. 6 tetap. Akar 9. Ini bisa ditentukan. Akar 9 sama dengan 3. Berarti dikali 3. Selanjutnya, perhatikan. Yang ini, dikurang 6 akar 3. Atau negatif 6 akar 3. Ingat, kurang atau negatif sama. Oke? Kemudian, yang ini, dikurang 12 akar 3. Ini akar 3. Ini juga akar 3. Maka, bisa kita kurangkan. Oke? Oke, perhatikan. Negatif 6 akar 3 dikurang 12 akar 3. Kita peroleh. Negatif 18 akar 3. Di sini, negatif 18 akar 3. Oke? Selanjutnya, ditambah 12. Oke. Sama dengan. 6 dikali 3, 18. Dikurang. 18 akar 3. Selanjutnya, ditambah 12. Oke? Sama dengan. 18 ditambah 12. Kita peroleh 30. Dikurang. 18 akar 3. Kita peroleh hasil. 30 dikurang. 18 akar 3. Sangat mudah ya? Oke. Lanjut ke contoh soal nomor 3. Contoh soal nomor 3. Dalam kurung, 3 akar 5 ditambah 2 akar 2. Dikali. Dalam kurung, 2 akar 3 dikurang 4 akar 2. Oke. Kita kerjakan di bawah sini. Sama dengan. Pertama, Tiga akar 5 ini kita kalikan dengan 2 akar 3. Kemudian, kita kalikan lagi dengan negatif 4 akar 2. Oke? Sekali lagi, ingat. Kurang atau negatif sama. Selanjutnya, 2 akar 2 ini kita kalikan dengan 2 akar 3. Kemudian, kita kalikan lagi dengan negatif 4 akar 2. Oke? Oke, mulai kita kalikan. Pertama, Tiga akar 5 dikali 2 akar 3. Kita peroleh, 6 akar 15. Di sini, 6 akar 15. Oke? Selanjutnya, Tiga akar 5 dikali negatif 4 akar 2. Kita peroleh, Negatif 12 akar 10. Di sini, Negatif 12 akar 10. Oke, selanjutnya, 2 akar 2 kita kalikan dengan 2 akar 3. Kita peroleh, 4 akar 6. Di sini, Ditambah 4 akar 6. Selanjutnya, 2 akar 2 dikali negatif 4 akar 10. Akar 2 kita peroleh, Negatif 8 akar 4. Oke, Langkah berikutnya, Yang bisa disederhanakan, Kita sederhanakan. Oke, Sama dengan. 6 akar 15. Akar 15 tidak bisa disederhanakan, Maka tetap. Di sini, 6 akar 15. Kemudian, Dikurang. 12 akar 10. Akar 10 juga tidak bisa disederhanakan, Maka tetap. Di sini, 12 akar 10. Selanjutnya, Ditambah. 4 akar 6. Akar 6 juga tidak bisa disederhanakan, Maka tetap. Di sini, 4 akar 6. Kemudian, Dikurang 8 akar 4. Akar 4 ini bisa ditentukan, Yaitu sama dengan 2. Oke, Di sini, Dikurang 8 dikali 2. Oke, Sama dengan. 6 akar 15 tetap. Kemudian, Dikurang. 12 akar 10. Kemudian, Ditambah. 4 akar 6. Selanjutnya, Dikurang 8 kali 2. Sama dengan 16. Oke. Berikutnya, Jika ingin menyusun ulang, Juga bisa. Ini sama dengan. Pertama, Ambil yang tanpa akar. Yaitu yang ini. Negatif 16. Di sini, Negatif 16. Selanjutnya, Kita ambil yang akarnya paling kecil. Yaitu, 4 akar 6. Di sini, Ditambah 4 akar 6. Kemudian, Kita ambil lagi yang akarnya lebih besar. Yaitu, Yang akar 10. Kita ambil yang ini. Dikurang 12 akar 10. Selanjutnya, Yang terakhir, Yang ini. Ditambah 6 akar 15. Kita peroleh hasil. Negatif 16. Ditambah 4 akar 6. Dikurang 12 akar 10. Ditambah 6 akar 15. Bisa ya? Oke. Lanjut ke contoh soal nomor 4. Contoh soal nomor 4. Perhatikan. Dalam kurung, 3 dikurang akar 5. Dikali dalam kurung, 3 ditambah akar 5. Oke. Kita kerjakan di bawah sini. Sama dengan. Pertama, 3 yang ini, Kita kalikan dengan 3 yang ini. Selanjutnya, Kita kalikan lagi dengan Akar 5. Berikutnya, Akar 5 Atau Negatif akar 5. Ini kita kalikan dengan 3. Selanjutnya, Kita kalikan lagi dengan Akar 5. Oke. Oke. Kita kalikan. Pertama, 3 dikali 3. Kita peroleh 9. Berikutnya, 3 dikali akar 5. Kita peroleh 3 akar 5. Di sini, Ditambah 3 akar 5. Kemudian, Negatif akar 5 Dikali 3. Kita peroleh Negatif 3 akar 5. Di sini, Negatif 3 akar 5. Negatif atau kurang sama. Oke. Selanjutnya, Negatif akar 5 Dikali akar 5. Kita peroleh Negatif akar 25. Oke. Kita sambung di sini. Sama dengan. Selanjutnya, Yang bisa disederhanakan, Kita sederhanakan. Untuk yang bisa langsung ditentukan akarnya, Kita tentukan akarnya. Oke. 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 Perhatikan. 9 ini tetap. Kemudian, Perhatikan. Ini akar 5. Ini juga akar 5. Jadi, Yang ini bisa dikerjakan. 3 akar 5 Dikurang 3 akar 5. Habis. Oke. Selanjutnya, Selanjutnya, Yang ini, Dikurang akar 25. Akar 25 ini sama dengan 5. Berarti, Dikurang 5. Oke. Sama dengan. 9 dikurang 5, Kita peroleh 4. Kita peroleh hasil 4. Sangat mudah ya. Oke. Oke. Lanjut ke contoh soal nomor 5. Contoh soal nomor 5. Perhatikan. Dalam kurung, 4 dikurang 5 akar 3. Ini, Diberi pangkat 2. Atau, Dikwadatkan. Untuk soal seperti ini, Bisa dikerjakan dengan 2 cara. Bisa cara biasa. Bisa juga dengan cara cepat. Oke. Nah, kali ini, Kita gunakan saja, Cara biasa. Oke. Ini sama dengan. Ini kita ubah menjadi, Bentuk perkalian. 4 dikurang 5 akar 3. Dikali. 4 dikurang 5 akar 3. Tutup kurung. Jadi, Bentuk pangkat, Kita ubah menjadi, Perkalian berulang. Oke. Sama dengan. Cara mengalihkannya, Sama seperti tadi. 4 yang ini, Kita kalikan dengan, 4 yang ini. Kemudian, Kita kalikan lagi dengan, Negatif 5 akar 3. Selanjutnya, Yang ini, Negatif 5 akar 3. Kita kalikan dengan 4. Kemudian, Kita kalikan lagi dengan, Negatif 5 akar 3. Oke. Oke. Kita kalikan. Pertama, 4 dikali 4. Sama dengan, 16. 16. Kemudian, 4 dikali, Negatif 5 akar 3. Kita peroleh, Negatif 20 akar 3. Oke. Berikutnya, Negatif 5 akar 3, Dikali 4. Kita peroleh, Negatif 20 akar 3. Oke. Selanjutnya, Negatif 5 akar 3, Dikali negatif 5 akar 3. Kita peroleh, Positif 25 akar 9. Oke. Sama dengan, Selanjutnya, Yang bisa disederhanakan, Kita sederhanakan. Yang bisa ditentukan akarnya, Langsung kita tentukan akarnya. Oke. Oke, 16 tetap. Kemudian, Perhatikan, Ini akar 3, Ini juga akar 3. Sama, Sama-sama akar 3. Jadi, Bisa kita selesaikan. Perhatikan, Negatif 20 akar 3, Dikurang, 20 akar 3. Kita peroleh, Negatif 40 akar 3. Oke. Selanjutnya, Ditambah 25 akar 9. Akar 9, Sama dengan 3. Berarti, Ditambah, 25 kali 3. Sama dengan, 16 tetap, Dikurang, 40 akar 3. Ditambah, 25 kali 3, Sama dengan 75. Oke. Sama dengan, 16 ditambah 75. Kita peroleh, 91. Disini, 91, Dikurang, 40 akar 3. Kita peroleh hasil, 91, Dikurang, 40 akar 3. Bisa ya? Oke, Ini mudah, Tapi jika masih ada yang ingin ditanyakan, Cantumkan dalam kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.